Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum nah pada video kelima ini kita akan melanjutkan lagi belajar Flutter nah yaitu bagaimana cara membuat icon ya Nah icon ini disini di Flutter ini dinamakan dengan icon widgetnya nah jadi icon ini itu sangat kita butuhkan sekali nanti untuk membuat desain dan terutama desain dari aplikasi kita ya Oke jadi untuk membuatnya icon widget bagaimana ya berserta stylenya Oke kita langsung aja eh buka ini nah ini adalah yang ya sudah masuk ke sini nah disini untuk buat icon disini saya masukkan aja ikonnya nanti ke dalam kolom ya jadi saya nggak pakai list view jadi saya gunakan jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana buat list view ya itu nanti ya sekarang abaikan dulu list view teman-teman tulis aja dulu ya apa itu list view atau apa kolom ya jadi kita belum fokus ke sana hari sini saya coba ganti dengan kolom ya biar dia nanti bisa kita atur kolom ke tengah nah di tengah ini nah nanti saya pakai aja kolom kolom oke nah sini eh children jauh kasih children nah ke sini kita buat icon ya nah children icon nah jadi cara buat icon ketik ikon aja ya teman-teman ya teman-teman yang mana dia tadi ikon itu eh tulisan besar yang ini nah kemudian icon 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 misalnya teman-teman mau pakai icon apa ya Nah jadi cukup teman-teman ketik aja di sini iconnya icon ya tapi pakai S ya tulisannya icon misalnya shopping chart saya pakai shopping chart aja iconnya eh di sini saya kasih koma biar dia ke bawah nah ikon shopping chart nah ini dia Oh ya ketutup nah ikon shopping chart nah kemudian eh saya ambil ini ikonnya dibuat beberapa icon mungkin empat ya empat icon nah ini kemudian eh kemudian eh ikon ini saya coba bedakan ya misalnya kalau apa lagi ya bagusnya ikon misalnya ada map 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 bisa oke map kemudian icon icon misalnya favorit ya favorit oke kemudian saya pakai icon apa ya icon umbrella ada ya nggak ada icon icon user oke bentar apa person ya kalau nggak salah person ya person nah personal ya nah kok nggak ada juga bukan personal tapi mungkin person head nah sini kalau person aja nah ini ada ya person aja nah ini jadi itu ya Nah jadi ini agar ketengah ini saya buat dulu ini sebagai pengetahuan aja ya jadi kita belum belajar kolom nanti di video berikutnya nanti kita juga akan masuk ke layouting ya ini kolom ini masuk ke layouting nah sekarang kita untuk video kali ini kita fokus ke Widget aja dulu ini Widget Widgetnya ikon Widget ya Oke ini saya atur aja dulu main aksis Aligman kemudian main aksis Aligman kemudian saya gunakan space friendly aja oke nah biar seperti ini dia muncul dia teman-teman cuman dia nggak ke apa ini men kemudian Hai ini men kemudian neng-sen ter-sen 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 oh ya oke oke pagi ini aja saya pakai center kemudian kalau space round kalau seperti itu kalau seperti itu space between ya nggak nggak bagus jadi saya pakai ini aja center kemudian ya center tadi teman-teman enggak hanya ada di kita pakai Sipen ini ajalah Hai Hai oke Nah ini mungkin saya fokus kolom coba saya pakai row aja disini row rows kalau bisa rows kita pakai kolom kolom aja kolom aja nah ini ya ikon-ikonnya mungkin belum ke tengah refactor center nah ini seperti ini aja kita masukkan dalam center kemudian ada kolom nah kita bungkus dengan center jadi untuk mengatur ukuran ini teman-teman koma aja disini nah biar dia turun nah ini kemudian dikasih ukurannya berapa ya teman-teman mau kasih ukuran itu namanya Zeiss ya Zeiss misalnya Zeiss nya 50 oke seperti ini nah ini udah 50 ya nah kemudian teman-teman mau kasih warna itu ada color ya color color kemudian kemudian warnanya apa ya color misalnya red teman-teman pilih red oke warnanya akan berubah menjadi merah nah begitu pun untuk icon-icon yang lain ini nah ini saya komakan pasti oke nah misalnya ini yellow ya tulisan kecil nah ini iconnya misalnya 80 saya buat 80 eh kok besar kali ini ya 80 aja ini kebesaran nah ini 80 nah mungkin untuk warna lain kita coba pakai warna lain mungkin disini saya komakan aja nah ini warna misalnya green cuman ukurannya 80 juga ya green seperti ini nah yellow green nah kemudian warna blue kita belum pakai blue dan ukurannya mungkin 50 aja ukurannya 50 aja untuk icon-nya oke nah ini warnanya mungkin blue ya blue ya blue oke nah jadi seperti ini ya teman-teman cara membuat icon widget ya oke nah sama seperti ini bisa membuat icon ini nah ini kan icon shopping chart ya nah seperti itu nah ini juga icon shopping chart ini icon home ya nah mungkin sampai sini dulu ya teman-teman bagaimana cara membuat icon widget ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih